Kaktus A ditanam di tanah berpasir, kaktus B ditanam di tanah liat, dan kaktus B ditanam di tanah liat, dan kaktus B ditanam di tanah liat. Kaktus C ditanam di tanah berkompos. Hipotesis yang benar adalah metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Adapun langkah-langkahnya adalah merumuskan masalah, mengumpulkan data atau observasi, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menulis laporan penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu masalah. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori dan diuji kebenarannya melalui eksperimen. Pada penelitian yang dilakukan, siswa menggunakan tanah yang berbeda untuk mengamati pertumbuhan kaktus. Genis tanah yang berbeda memiliki struktur dan komponen yang berbeda. Tanah berpasir akan sulit menyimpan air, tanah liat memiliki struktur yang rapat sehingga lebih mudah menyimpan air, sedangkan tanah berkompos memiliki banyak nutrisi di permukaannya dan cukup mampu menyimpan air. Perbedaan ini tentu berpengaruh pada pertumbuhan kaktus yang biasanya hidup pada tanah yang kering dan berpasir. Jadi, hipotesis yang sesuai berdasarkan teori yang ada adalah jenis tanah mempengaruhi pertumbuhan kaktus atau pilihan jawaban yang D. Sedangkan pada pilihan jawaban A, jenis tanah mempengaruhi kesuburan tanah, dan pilihan jawaban C, cacing di tanah mempengaruhi kesuburan, opsi ini salah karena penelitian tidak membahas kesuburan tanah. Pada pilihan jawaban B, tanah menjadi faktor utama untuk tumbuh, opsi ini juga salah karena tidak fokus ke topik pertumbuhan kaktus. Dan pilihan jawaban E, kaktus bisa tumbuh di mana saja, opsi ini juga salah karena berdasarkan teori kaktus tumbuh pada tanah yang kering dan berpasir. Gimana teman kece, sudah paham? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau latihan soal biologi lebih banyak lagi, bisa kunjungi website kejercita.id atau download aplikasinya di Playstore. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya biar bisa belajar bareng-bareng. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-bareng.